Jadi selama kita masih mampu untuk mendidik anak dan mengarahkan untuk yang ke positif istilahnya ya mak ya Saya rasa kita bisa ya, kayak anak-anak itu kayak Naura itu awalnya kan senang menggambar Arahkan ke yang ke positif Halo semuanya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi di Madura Podcast Bersama aku tentunya Ida Susanti yang bakal nemenin sahabat KTV selama beberapa menit ke depan Nah tentunya obrolan kita pada kali ini bakal lebih seru dan menarik nih tentunya Jadi buat sahabat KTV nih yang masih nonton sendirian diajak keluarganya buat nonton-nonton bareng sama anak-anaknya juga gak apa-apa Nah pada podcast kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu Putri Cilik nih Juara 3 Putri Cilik Jawa Timur Dan tentunya si Naura Salusabila Rahmansyah disini yang sudah hadir bersama kita di studio pada kali ini Bukan hanya sebagai runner-up 2 Putri Cilik Jawa Timur Namun si Naura ini juga owner dari sebuah brandnya sendiri yaitu brand Nakes Yang mana brand Nakes ini ternyata sahabat KTV tentunya udah gak asing lagi dong sama brandnya Karena brand ambassadernya aja nih udah dari orang-orang yang bukan cuma di Madura dan sekitarnya aja gitu Nah untuk itu mungkin bisa langsung aja kita syapa orangnya Kak Naura Halo 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 aku panggil Kak aja ya Biar kayak seumuran soalnya prestasinya udah melebih aku ini jadi malu Disini juga ada Ibunda dari Naura selamat sore Selamat sore Mbak Baik oke disini teman-teman sahabat KTV bisa kita lihat bersama tentunya Disini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng terkait Pastinya sahabat KTV penasaran nih sama kok bisa ya masih sekecil ini loh Naura ini masih kelas 5 SD Udah punya brand sendiri udah juara dimana-mana udah jadi modeling handal tentunya Nah oke untuk Naura coba bisa disapa disana sahabat KTVnya yang lagi nonton kita Halo Halo disini ada Naura yang bakal nyaritain atau ngobrol-ngobrol bareng ya sama kita Terkait prestasi-prestasi Naura yang udah sangat luar biasa disini Nah mungkin dari Ibunda terlebih dahulu ada kayak bercerita gitu Bon Gimana sih caranya bisa Naura gitu di umur yang sedini ini udah banyak prestasi Dan juga udah punya brand sendiri gimana tuh Bu Kalau dari awal ya Kalau saya sama anak saya kan tiga Mbak ya Ya tiga Naura itu yang pertama Yang kedua itu Kenan Yang terakhir itu Shanum Awalnya Naura ini sukanya menggambar Sama mengwarnai Jadi dia sering ikut lomba-lomba Menggambar Mengwarnai gitu Saya sebagai orang tua kan mendukung apa yang diinginkan anak-anak ya Jadi tidak harus Kakak kamu harus juara satu di kelas tidak Karena saya prinsip saya tuh kayak kurikulum merdeka ya Kayak sekarang ini ya Jadi tidak harus anak-anak itu harus belajar tekun tidak Karena saya berpikir sama suami saya Rezeki itu sudah ada yang ngatur Tinggal kita usaha aja Seperti itu Jadi dari dia sering ikut lomba kemana-mana Terus di akhirnya gambar-gambar Terus bilang Bunda kakak pengen gambar baju Katanya Om Maldi gambarnya kakak bagus Katanya omnya tuh kan sebenarnya pengen jadi desainer tuh omnya Pengen jadi desainer tapi gak kesampaian Gak boleh sama mamanya Jadi akhirnya Naura yang diajarin nih ceritanya Diajarin sama omnya gitu ya Betul Omnya kan pinter gambar Cuman sekarang kan omnya kerja di salah satu bank swasta Nah setelah itu Boleh lah Kan dulu waktu itu jaman covid ya Waktu dia umur 8 tahun Itu waktu jaman-jaman covid Jadi dia gak bisa ke lomba-lomba lagi Karena dia sebelumnya ikut lomba fashion Dimana-mana dia ikut lomba fashion Terakhir itu dia juara satu Di Surabaya Punyanya Manajemen Andima Habis itu dia Karena gak bisa ikut lomba lagi Akhirnya dia mulai gambar baju Seperti itu Tapi dia ikut lombanya tuh Lomba-lomba foto online Berarti itu kan banyak nih ya Dari Jakarta dari mana ya Daripada vakum ya kan Kasian anak-anak gak sekolah Gak ada kegiatan Akhirnya Daripada main handphone terus Akhirnya saya arahkan Mulailah dia Gambar-gambar baju sendiri Kalau olahraganya Saya ikutkan muay thai dia mbak Di rumah saya privatkan Jadi olahraga masih jalan Seperti itu Terus setelah itu Bunda aku pengen Bikin baju dari gambarku Untuk lomba Waktu itu ada lomba Full color Dari manajemennya PT UMA di Jakarta Habis itu Yaudah gak apa-apa Kita bikin aja Akhirnya saya pesen Baju Di Salah satu desainer di Bali Namanya Kak Andi Bis Dia bikinkan Sesuai dengan gambarnya Naura dia mau Tapi desainernya itu Itu Naura ya Dia mau gitu loh Ini bunda Gambarnya siapa Naura sendiri Kak Andi Oke gak apa-apa Saya bikinkan Akhirnya jadi kan Jadi ternyata Saya ikutkan lomba itu Ikut PT UMA di Jakarta Dia juara satu Juara satu Jadi Padahal yang ikut itu kan banyak Apalagi dari daerah Jakarta Daerah Bandung Itu tuh banyak Nasional gitu ya Iya betul Ternyata dari Madura Gak kalah Gitu loh Naura tuh dari Pamekasan Kan istilahnya begitu Sampai Kak Andi Bis Itu pengen Sampai telepon sendiri Nanya Mam Naura itu Gambarnya banyak Gak Banyak Kak Soalnya kan Lagi Sekarang ini kan lagi Apa ya Covid ya Jadi dia kerjaannya Hanya gambar Gambar gitu Terus Kalau boleh saya beli Gak Itu umur berapa tuh Udah ada yang mau beli Gambarnya Naura gitu ya Kalau anak seumurannya kan Cuman Kayak gak gambar Karena tugas gitu ya Gambar gunung Tapi Naura ini hebat banget Itu umur berapa tuh 8 tahun 8 tahun Terus Ya itu Coba saya pikirkan aja ya Kak Saya gitu Terus akhirnya Ada salah satu Pelatihnya dia Disini namanya Kak Herdi Sisit ya Pelatih apa itu Pelatih fashionnya dia Oh fashionnya Naura itu ikut Ikutnya di Surabaya Sebenernya Dia abang agensinya Agensinya Iya Di Surabaya Terus Kak Herdi tuh bilang Mas Herdi Kenapa Anuna orang gak bikin Brand sendiri gitu Keluarin baju sendiri gitu Terus akhirnya Ya juga sih Saya gitu Gak apa-apa yuk Kak Bikin aja brand gitu Akhirnya Saya fasilitasi mbak Saya belikan Apa namanya Mesin jahit Apa segala macem dia Saya taruh di rumah Kebetulan kan Di lantai 2 kosong tuh Jadi akhirnya dibuat Tempat konveksinya dia Sampai sekarang Seperti itu Terus sih Akhirnya kita gak jadi jual Dipakai sendiri Jadi awal mulanya tuh Karena hobi gitu ya Hobi mbak Dan tentunya Orang tuanya yang Sangat mendukung Iya Karena Emang sebenarnya Menurut saya sih Bu Kayak Kemajuan anak itu Juga Butuh dukungan gitu Dari orang tua Gak harus Kayak kamu jadi ini Kalau boleh tahu nih Kebetulan Ibu sama bapak Profesinya ada yang Pinter ngegambar Desainer atau gimana nih Kok bisa nurun ke naura gitu Saya gak bisa gambar rumah Bisa Terus kalau dari bapak mungkin Sama Gak ada Ya dari sepupu saya mbak Dia belajar Naura tuh juga pernah dulu Ikut lomba Foto online Punyanya mini mi Punyanya Ivan Gunawan ya Itu kan juga Se-Indonesia ya Dia juara satu juga Jadi dapet voucher Berapa dua juta ya Kemarin ya kak ya Dari Kak Ivan Seperti itu Terus akhirnya Sampai sekarang Dia tuh Menekuni Desainernya mbak Dia sudah So Sampai ke Jakarta Pernah Solo Solo dua kali Ya kak ya Iya Paling sering tuh Di Malang Sama Surabaya Bulan Oktober ini Kita ngeluarkan show juga Di Malang Fashion Week Bulan Oktober awal Naura yang ngeluarin fashion Betul Oke Itu ya kaya Kemarin tuh ada Jember Fashion Week gitu Sekarang di Malang ya Malang Fashion Week Nanti di Malang Fashion Week Bakal ada brandnya Naura nih Wah Keren banget sih Kita ngeluarkan Tema itu ya kak ya Batik quilting Batik Batik Madura Oke Jadi temanya Batik Madura Kalau cuman dibuat batik Biasakan ya Tapi kita quilting batiknya Nah Itu Kalau dari Naura sendiri Ini tentunya Katanya tadi Udah diceritakan gitu ya Kalau Naura Sebelumnya itu Ada di Bidang Fashion gitu ya Iya Naura itu emang seneng gitu Berlenggak-lenggok gitu Di depan kamera ya Seneng Awalnya itu malu Malu Tapi kok bisa pede gitu Gimana caranya Caranya itu Nggak ada sih Cuma Harus pede aja Iya Emang harus pede gitu ya Iya Karena Naura disini Hebat banget gitu loh Nah Tentunya Disini juga kan Naura Asalnya di bidang fashion ya bu Kalau sekarang Udah Kayak Lebih fokus ke Desainernya Atau gimana nih Sebenernya kalau fokus sih Semuanya fokus Karena ini kan Kata ayahnya tuh Begini Dia masih Anak-anak Biarkan dia berkembang Seperti layaknya Anak-anak Apa yang Diinginkan Sudah dituruti aja dulu Selama Masih positif Istilahnya Begitu ya Dia bermimpi Pingin menjadi Desainer Saya selaku Orang tua Tidak bisa memaksakan Anak Kamu harus jadi ini Jadi itu Tidak Insya Allah Apa yang diinginkan Atas doa ya Dan itiar Insya Allah Mudah-mudahan tercapai Seperti itu Karena Kita tuh Orang tua Hanya bisa mendukung Anak Jadi tidak bisa Memaksakan kehendak Anak Seperti itu Anak punya mimpi Sama dengan saya juga Dulu punya mimpi Jadi kalau rasanya Mimpi tidak kesampaian Gimana perasaannya Kan sama seperti itu Kalau bilang Akademik Penting Sebenarnya penting Awalnya dia terjun Ke dunia Desainer Dia kan harus Kakak kamu harus belajar Harus juara satu Gini-gini Gitu mbak saya Terus terang aja Sama saya Tipikalnya dengan ibu-ibu Yang lain itu sama Orang tua emang gitu Kalau ayahnya tuh Lebih ke santai Mbak gitu ya Terus sampai dia tuh Sampai nangis-nangis Gitu kalau belajar ya Terus Ayahnya bilang Udah Umur segitu tuh Kita tuh Bisa apa Gitu loh Sampai ayahnya digituin Nah orang kelas 1 SD Memangnya bunda dulu Kelas 1 SD tuh bisa Bisa baca Ya belum sih Nah itu Nah orang udah bisa Gitu Udah gak usah dipaksa Biarin aja Nanti dia bisa sendiri Gitu Jadi ya Akhirnya saya mulai memahami Apa yang dibicarakan Suami saya Yang memang Namanya suami istri kan Memang kita harus Sharing gak mbak Komunikasi Seperti halnya Ini SMP Dia disuruh Mondo Nego Masih lama Nego Masih nego dia Tapi sama yang Gak mau Nauranya Gak mau Mondo Gak mau ya Gak mau Nego Tapi kan memang Kalau orang tua tuh kan Memang untuk memberi yang terbaik Iya pastinya Sama anak-anak Terus kalau mbaknya nanya Kok bisa seperti ini Kita tuh sebenernya Saya sama anak tuh kayak besti ya mbak ya Beneran gak besti Dia sebenernya paling suka bully aku mbak Jadi Naura tuh kalau ada apa-apa curhat ya Kalau mama Manggilnya apa Bunda Bunda Curhat ke bunda gitu Gak ada yang disembunyiin Sembunyiin Iya Kayak kemarin dia tuh yang lomba ya kak ya Iya Nunggu interview lama Kan dia urutan terakhir kan Naura N Otomatis kan nomornya terakhir Agak terakhir hurufnya Kok lama ya Ngantuk bunda gini-gini Biasa kan Akhirnya main kita Main ABC Biar gak ngantuk Main ABC nama hewan gitu Bener-bener besti sih Jadi pada liatin Kok bisa sih kompak Mungkin ya Anak sama ibu ini kok main begini Gitu ya Pada kita udah biasa di rumah ya Iya Jadi ngomong-ngomong tentang Itu ya juga Sekolahnya Naura gitu ya Tapi disini Kayak bunda gitu ya Ngerasa Naura itu Masih seimbang ya Antara akademik Sama non-akademiknya gitu Di luar Masih seimbang Seimbang Insya Allah seimbang mbak Begini mbak Kalau saya sih It's okay to help you Gitu loh Selama tidak mengganggu Pelajarannya Dan tidak mengganggu sekolahnya Jadi antara Senin sampai Jumat Naura itu gak Gak boleh kamu Apa namanya Kayak show Terima job dan sebagainya Gak boleh Makanya kan waktu Mas Yang nawarin kemarin Masih sekolah Mas Jadi sekarang ya Sekarang hari Masih les Gitu Jadi Selama tidak mengganggu Jadwal sekolahnya dia Antara les Saya gak ada masalah Mbak Seperti itu Makanya kalau Karimata Ralita itu Pasti paham Oh iya Sabtu Minggu Gitu Tapi kadang dia Sabtu Minggu itu Surabaya Luar kota Karena dia les Lesnya show juga Pertama Yang kedua Lesnya dia kan Di Surabaya Jadi juga agensinya Ada di Surabaya Iya Latihan catwalknya Di Surabaya Mbak Public speaking Dia ikut les di Kahf Brother Punyanya Kak Helmi Kahf Yang pegang Raka-raki Jawa Timur Iya Dia belajarnya disitu Naura Disitu privat Mbak Public speaking Modeling Sama Desain Desain Kursusnya itu ya Belajar desain Kalau dari Naura sendiri nih Naura itu Seneng semua Belajar semuanya Atau Ada yang gak disenengin Gak apa-apa Bicara disini Siapa tahu Takut kalau Sama bunda langsung Gak ada sih Suka semua ya Public speaking Suka Apalagi modeling Gitu ya Tapi kalau public speaking Itu kayak Agak malu-malu Tetap malu-malu Kasih malu Iya Kalau mau bicara Sama orang baru Iya gak apa-apa Kan yang penting Kalau public speaking Itu pede aja dulu Tapi kan Naura disini Udah pede Udah sering fashion Gitu kan Iya Dia pede mbak Asal gak mengeluarkan suara Disini aja masih ragu Gak apa-apa Ini temen-temen kita semua Bahkan aku yakin Di antara kayak sahabat-sahabat KTV Yang masih seumuran Naura Ini jarang banget loh Ada yang kayak Naura disini Aku yakin itu Nah jadi Naura Kedepannya harus pede ya Nah untuk itu Kalau dari Naura sendiri Punya brand kan ya Naura Brand Nakes Itu buat bajunya Buat temen-temen Sebayanya Atau gimana Kita dulu pernah Waktu Apa Ramadhan itu Kita jualan Mukena Mukena Naura yang desainnya Dari kecil sampai dewasa Terus Jualan Itu juga Gamis Gamis Iya Ya kapelan itu loh mbak Keluarga Gitu Jadi kita bikin juga Yang untuk permintaan Kapel Kayak gitu Oh ada permintaan untuk kapel gitu ya Biasanya menjelang hari raya itu mbak Jadi kalau Naura disini Kalau kayak referensi itu bu Biasanya dia itu sering kayak Modelnya tuh Kayak lebih ke apa sih ini Kayak yang beda gitu Brandnya Naura Dan tentunya Kalau bicara bedanya sih Menurut aku emang udah keren banget sih Anak sedini dia Udah kayak bisa bikin Baju gitu Ngedesain Bahkan sekeluarga gitu Kapel sekeluarga gitu ya bu Jadi gimana tuh Terkait kayak Modelnya Mungkin yang membedakan Brandnya Naura sendiri nih Model baju maksudnya mbak Kalau model baju sih Kita fleksibel ya mbak ya Tergantung moodnya dia sih Tergantung moodnya Ya kadang kan dia kayak Kalau pas ini Udah aku mau Itu untuk dewasa kemarin tuh Aku mau bikin baju Wednesday Jadi ya Temanya ya black and white semua Black and white Ya jadi Untuk Waktu itu dipakai model Jawa Timur mbak Model dewasa Kayak gitu Seperti itu Jadi memang Ada temanya Batik pesta Ada Terus temanya Anak-anak banget Itu ada Jadi ada jeans pink Banyak sih Banyak Kemarin itu kita bikin Tema baju 3D ya kak ya Ya 3D itu bajunya sih Simple ya Memang buat anak-anak Tapi Ada gambar binatang Di badannya Itu 3D Timbul Oh timbul Iya Kayak gitu Nah untuk Kayak Produksinya sendiri Kan di rumah tadi ya Jadi Kalau Semisal nih Sahabat KTV Mau lihat gitu bu Dimana tuh Bisa Kayak Lihat-lihat Koleksinya Naura Mungkin brand Nakes Ada di E-commerce ya IG IG ada IG ada Jadi Untuk sekarang Masih dipasarkan Secara online gitu ya Baru dapet admin mbak Oh iya Udah punya pegawai ya Naura Bilang apa tuh Sama pegawainya Manggilnya mbak semua Manggilnya mbak Punya mbak Punya Dia pegawainya ada 4 mbak Ada 4 Itu penjahit ya Pastinya Penjahitnya 3 Satunya admin Satunya admin Kalau Naura Pastinya Belum ngerti ya Sama kayak Omseknya gitu Pasti diatur Bunda Masih Iya Aku gak ngerti Gak ngerti Oh iya Gitu dong Tapi ada yang laporan gak Gak ada Maksudnya Kayak Naura tau tuh Kayak Berapa sih penghasilannya Naura Hasil ngegambar Gitu Tau gak Gak banyak Kalau hasil menggambar Itu banyak Iya Iya kayak Hasil kan Itu gambarnya Dibuat desain tuh Duitnya Duitnya Incomenya tuh Enggak Enggak tau Jadi percaya aja sama bunda Tapi uang jajan gak Aman 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 Dia mah gak bisa Gak bisa ngitung duit Mbak Iya Dia baru Baru tau Ngitung duit tuh Baru-baru ini Sebelumnya dia gak pernah Pegang duit Gak pernah Iya Karena memang Maaf ya mbak ya Saya melatih anak-anak itu Pertama untuk mandiri Yang kedua tuh Kalau mereka minta-minta Tidak harus Bunda Aku mau beli ini Beli ini Enggak Mereka tuh pasti menanyakan dulu Bunda punya uang Kenapa Kakak mau beli ini Sama Anak saya juga Yang nomor dua tiga sama Masih menanyakan dulu Bunda punya uang Kenapa nak Kakak beli nanti ya Kalau bunda punya uang Oh iya Jadi Alhamdulillah Anak-anak saya tuh Bukan tipikal Terus nangis Gak dikasih Minta apa Nangis Enggak Kalau saya sudah marah Kakak berhenti main tap Taruh tapenya Langsung ditaruh mbak Kalau sudah Modnya Mod sangar gitu ya Bunda Kalau marah itu Ada tanduknya Jadi takut gitu ya Sama bunda Iya Karena emang jadi Kayak pertanyaan gitu sih Bund Kayak di pikirannya aku Kan anak-anak sekarang nih ya Karena emang kebiasaan Mungkin dari kecil Kalau rewel dikit Dikasih gadget gitu Dan meskipun disuruh taruh gitu Masih gak denger gitu Gimana sih Kenapa nih Kalau dari nauranya dulu deh Naura kenapa bisa nurut gitu Sama ibu Kenapa Soalnya takut Takut Kalau gak nurut Diapain ya mbak Kalau gak nurut Ambil Kadang ambil apa Itu Sapu lidi Ayo taruh Tapi kan gak kena kan Itu cuman Biar Nurut kan kebaikannya Nanti balik ke naura sendiri kan Sita semua mbak Kalau gak nurut Gak boleh metip lagi Sita semua Kalau lagi ujian Oh iya Kalau lagi ujian Belajar ya Iya Sama kayak Bobok lainnya ya Iya Sama aja sih Nah mungkin juga Dari bundanya sih Disini pun Kayak Pastinya Anak yang Kayak Seusia Naura disini Yang udah Hebat gitu ya Punya brand sendiri Bahkan kayak Menjuarai fashion Dan juga Dimana-mana Sampai Jenjang nasional Gitu Pastinya dari Didikan bundanya Juga Tapi Disini bunda kan Sebagai Seorang Kerja di Bank ya Kalau gak salah betul Terus Suami juga Polisi Polisi Iya Nah gimana tuh Apa punya Semacam babysitter Di rumah kan Anaknya tiga tuh Bun Gimana Kalau asisten ada Mbak di rumah dua Asisten Iya kayak rumah tangga Iya betul Saya dua Mbak di rumah Tapi gak Kayak langsung Buat Naura Atau adik-adiknya Enggak Enggak Cuma ada dua Cuma Kadang-kadang tantenya Juga sering di rumah Bawa anak-anak ke rumah Ke rumahnya Main di rumahnya Seperti itu Jadi Anak-anak kan Ini sudah punya Kegiatan sendiri Mbak Setiap hari Seperti les Naura itu kan Ikut les GO Juga ya Jadi les GO itu Seminggu tiga kali Kayak gitu Itu dimana GO-nya Kalau di Genesa Operation Mbak Di Jalan Pertekar Yang disini Iya betul Yang disini Jadi dia Ikut Les Muay Thai Juga Muay Thai-nya Deket sini Deket sini juga Terus Ikutnya itu Lagi les Apa di sekolahnya Kayak gitu Les apa Multimedia ya Multimedia ya Yang berhubungan Sama komputer Kayak gitu Jadi Kadang dia Les design juga Sama Mas Herdi Yang namanya Masih Anak-anak kan Dia kan mood Kadang mbak Jadi kalau Latihan fashionnya Dia latihan sendiri Di rumah Seperti itu Kadang Dia ngirim Hasil video Public speaking Public speaking Dikirim ke Kak Helmy Kak kurang apa Terus latihan Fashionnya itu Dikirim ke Miss Jenna Atau ke Kak Bedul Ditanyain Kurang apa Seperti itu Jadi kita Memantapkan Sendiri di rumah Seperti itu Ya Memang harus Peran orang tua mbak Bener Saya kadang Nggak Nggak sempat Ganti baju nih Kadang Jadi pulang kantor Pulang langsung Ayo pakai sepatunya Tapi yang gelip Cep itu yang Yang paling kecil Yang sanum Adeknya Jadi semua itu Ikut kursus Emang Nggak sih Yang mau lomba Kan dia Saya pulang kantor Itu langsung Kakak Sepatunya dipakai Latihan ya Bun ya Iya Tapi yang sudah pakai Sepatu dulu Itu yang kecil Sanum juga ya Gitu Ikut ya Nginit mbak Yang terakhir mbak Umur 5 tahun 4 tahun Yang 4 tahun Paut Yang kedua itu Umur berapa 8 8 Oke Dikit ya jaraknya 9 Mau 9 Kalau Kenan cowok mbak Cowok Jadi cewek Cowok Cewek Jadi Yang Kenan itu Main sama ayah Kalau Kenan Deket sama ayah Kalau Naura sama adek Deket sama bunda Kalau sama sanum Tengkar juga sih Sering tengkar Apa yang direbutin Rebutan mainan Kayak sanum Kamu sama kamu Juga gitu Sanum itu pernah Ngambil Barang tanpa izin Abis dimarahin Kok gak izin gitu Memang Kalau Kita kan memang Anak-anak tuh Pinjam sesuatu Harus izin Iya Gak boleh Ini Jadi Sama dia juga Kalau punya barang Terus di Ambil abangnya Amang kok gak izin Kan gak boleh Harus izin dulu Gitu Ya Begitulah mbak Anak-anak ya mbak Rumah jadi rame Dengan tiga anak Tapi kalau gak rame Gak seru juga sih bun Ya Saya aja mbak ya Naura itu kan Penuh perjuangan Jadi kalau orang itu Melihat dari sisi Oh Naura ini bisa Ini bisa Perjuangan orang tua Saya itu Naura show Dimana-mana itu Sering setir sendiri mbak Jadi saya Nyetir sendiri Coba bayangkan Bawa anak tiga Bawa asisten dua Setir sendiri Mau ke Malang Mau ke Surabaya Kecuali ke Solo Ayah ikut Ke Solo sama Batu Kalau jauh itu Kayak Ke Solo itu Ayah diajak Ayah-ayah jauh ya Soalnya gitu Bawa ke Jember Baru bawa ayahnya Tapi kalau cuman ke Malang Ke Batu Ke Surabaya Cuman aduh Setir sendiri mbak Aku mbak Soalnya aku gak bisa Apa ya Harus Cek-cek gitu loh mbak Saya tuh orangnya Tipikalnya Jadi bukan Udahlah nunggu ini Aduh aku males Enggak Kalau kita males Sibuk dengan diri kita sendiri Anak juga gak bisa kepegang Gitu loh Karena Apa-apa Anak ke depan Itu Anak harus begini Sebegitu Anak menjadi seperti ini Harus Orang tua juga harus Ikut andil Gitu loh mbak Tapi kalau Orang tua tidak Mau tahu Anaknya mau jadi apa Pokoknya udah les Pokoknya ini Gitu Ya begitu Gitu loh Maksudnya begitu Jadi kalau bunda tuh Ngebebasin gitu ya Hobinya apa Tapi tetap diawasi Gitu Seperti itu mbak Meskipun sibuk Sama ya di samping Jadi emang ibu rumah tangga Gitu ya Sibuk sama pekerjaan Juga Tapi Kontratnya tetap jadi ibu Mbak di rumah Bener Jadi kembali ke laptop Kalau saya sendiri tuh Malah gak pernah Bersosialita Gak pernah Saya kumpul-kumpul temen tuh Fokus ke keluarga ya Fokus sama anak-anak Sama suaminya Tapi kalau kumpul Tapi kalau bunda kumpul Sama temennya Harus ngajak kita Maksa Harus ikut Naura Harus maksa Saya punya sih mbak Arisan Kalau punya Arisan Pasti punya lah ya Di Surabaya Jadi memang Kita tuh punya Grup sendiri ya Habis show itu biasanya Arisan gitu ya Untuk menjalin silaturahmi Misalnya begitu Jadi ya kita kumpul ya Beserta anak-anaknya Ya kalau bawa suami Ya beserta suaminya Gitu Jadi Anak-anak sisi sana Sama anak-anak semua Biar Ngobrol Biar bersosialisasi Kita emak-emak Kumpul sendiri Kayak gitu Ya sekali Sebulan sekali Biasanya ya Kadang Saing juga gak hadir Kadang kalau gak ada show Kayak gitu Memang perlu ya mbak Jadi Ada info terbaru Atau gimana Kan harus Mengikuti juga Kan Seperti itu Saya bilang memang Karena anak itu Kita tuh Kedepannya kan Semakin banyak nih ya Ini dan itu Wajib ikut Bela diri Kalau anak saya itu Wajib Naura juga Khusus bela diri Muay thai mbak Ya itu muay thai Kalau adiknya itu Tekondo Adiknya Tekondo Kalau Sanu Semuanya dia mau Itu bisa Nyangi ciki ini loh Sudah bisa Punya youtube sendiri mbak Yang kecil Yang Sanu Oke Jadi konten terus Di tiap hari Nama youtube nya itu Nakes channel Nakes juga Jadi nakes itu kan singkatannya Anak-anak ya bun Itu Wah ada Shirt nya itu Dulu Kecil itu pernah pakai lipstick Lipstick nya bunda blush on Konten dandan gitu ya Iya Dia tuh bilang Bunda Aku juga mau masuk youtube Oh iya nak Iya nak Jadi dibikinin Iya Saya yang videoin Dia yang konten Sama Dan Memang tiap anak tuh Punya kelebihan masing-masing Iya pastinya Nah orang ini Komunikasinya kurang Tapi dia dalam segi kesenian Dia gak bisa diem tangannya Ada aja yang mau dibikin Apa aja ada dia Bikin Dulu waktu jamannya slime Bikin slime Bikin apa Pokoknya sebuah kesenian Dia sampai beli tanah Liat apa Segala macem Dia emang gak bisa diem Ini aja Sekarang dia bilang Bunda aku mau jual Gelang mani-mani Aku mau beli mani-mani Di Sopi Bayangkan Udah jiwa Interpreneernya itu loh Kalau menggunakan orang Aku disuruh beli Mbak Mani-mani Dia mau jual Iya tuh Soalnya Sering liat TikTok Pinterest Youtube Liat Pinterest gitu ya Gelang-gelang Lucu gitu Terus yang nomor dua itu Mbak Ikut basket Juga Yang cowok itu ya Dia lebih cool Orangnya Jadi dia Disuruh senyum gak bisa Susah Suruh senyum itu susah Kaku banget Tapi kalau ketawa Udah Yang nomor tiga ini Paling centil Dia tuh udah Pake heel Pake punya nyadiah Yaitu Aku mau masuk Youtube Bunda Ayah aku videoin Gitu Dan Ya itu Gak malu Mbak Komunikasi Di depannya orang Tapi Kalau Malu itu ada Pernah Ano Mister Tin Jawa Timur Kesini Terus malu-malu Soalnya ganteng-ganteng Kalau liat cowok ganteng Dia yang malu Yang kecil Kalau liat cowok ganteng Diem gitu ya Aslinya gak bisa diem Mbak Itu kalau udah Jangan lupa ya Apa Like, comment Dan subscribe Jangan lupa Pencet tombol merahnya Jangan lupa ya Oh genit banget Kalau yang terakhir itu Centil Memang gak bisa diem Jadi Kayak foto-foto di Sopi tuh Bajunya Nora Semuanya Modelnya dia semua Oh jadi yang Jadi modelnya tuh Si Shano gitu Tapi juga Dengar-dengar Dari brandnya Nora sendiri nih Sampai brand ambasadornya Ada yang dari Jakarta Gitu ya Iya betul Kita pernah Ngeluarin lomba Pertama kali Tahun 2021 Kita cari BA Brand ambasador Terus kita bikinkan Lomba Alhamdulillah Waktu itu Banyak banget Peminatnya Yang daftar gitu ya Yang daftar tuh banyak Tapi ya Namanya kan diseleksi ya Jadi Juara satunya tuh Brandnya dikena Kaona Devona Dari Malang Dia memang Model cilik ya Dari Malang Idolanya dia juga sih Sebenarnya dulu dia Idolanya jadi brand ambasadornya Brandnya sendiri Hebat loh Akhirnya ya akrab Akhirnya mbak Gitu Terus Yang kedua tuh Pemenangnya dari Jakarta mbak Seperti itu Terus yang Juara ketiga dari Jember Model Jember juga Sekarang itu Yang Juara tiganya itu Juara Satu putri Tin Ini kan kidsnya Dia putri remaja Kategori remaja Kategori remajanya Juara satu dia Sekarang Tanggal empat ini Dia berangkat ke Jakarta Untuk lomba nasionalnya Buat audisi lanjutannya ya Iya Seperti itu Naura ini Untuk Naura Tahun depan mbak Insya Allah Ke apa tuh Lomba Nasionalnya Nasionalnya Ya dikirim dari Rio Management Oh jadi dari Manajemennya yang itu ya Yang pas putri Jadi dikirim ke sana Oh kalau Kapan tuh Naura lombanya Tahun depan Tahun depan Oh tahun depan Jadi kirain bulan depan Jadi biasanya Udah ada persiapan Dari sekarang ya Harus mbak Ini makanya Mau saya Leskan Bahasa Inggris Privat Karena kemarin Saingannya Nanti public speaking Juga itu ya Harus semangat Waktu itu Saingannya itu Pakai bahasa Inggris Tapi yang bahasa Inggris Itu gak menang Soalnya Apa Kalah Itu Apa suaranya Kurang mantap Kurang kencang Terus Terlalu Bla 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 lah Istilahnya Kemana-mana gitu Jadi tidak fokus Ke tujuan Seperti itu Kan advokasi disitu Kan pengenalan ya Jadi bukan Kemana-mana gitu Istilahnya Kemarin masuk 6 besar itu Udah ketar-ketir gitu ya Yang public speaking Bahasa Inggris semua Ternyata ada yang pas Lupa Dia Jadi sampai di tengah Lupa Jadi diem gitu Diem Ya itu Salah satunya Udah ya Gugur Terus sana lagi Ya itulah Ya namanya lomba ya mbak Dia masuk 3 besar aja Aku sudah nangis mbak Iya aku itu Aku itu di dalamnya tuh Kedinginan Jadi Kayak Iya 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 Bundanya nangis Kamu gak ikut nangis? Enggak Karena saya lihat Perjuangannya dia mbak Bayangkan mau lomba Itu tiap minggu Kita ke Surabaya Iya ya Latihan catwalk Latihan public speaking Karena mau untuk Memantapkan untuk lombanya Jadi biar Kakak itu Bawa nama Pamekasan Jangan malu-maluin Dari kita Dari Madura Jadi kita buktikan Biarpun kita Madura Kita tuh mampu Tidak sama Biarpun Anggap daerah ya mbak Ya sama ini kan Daerah tuh Ah dari daerah gitu kan Biasanya disepelekan ya mbak Ya Rata-rata itu Yang terkenal memang Kayak desainer-desainer Kayak model-model Itu rata-rata dari Malang Jember Banyuwangi Surabaya Itu pasti Bagus-bagus semua Saya yakin Dari daerah tuh Pasti Ah dari daerah gitu loh Jadi saya pengen Membuktikan Kakak biarpun dari daerah Tidak disepelekan Di Jawa Timur Saya gitu Jadi Jangan rendah hati Atau Berkecil hati gitu Nah pesimis Karena kita itu Dari daerah Jangan Anak kita gak Gak kalah kok Dengan di luar sana Sama-sama anak-anaknya Kenapa mereka bisa Kita gak bisa Why not Kan gitu loh Itu di belakang panggung itu Di backstage Itu aku Doa terus Soalnya waktu Evening gaun Itu kan jalan Ke kanan Nah Kan ke kanan itu kayak Hampir mau jatuh Setepat keinjek gaunnya Iya Money-moneynya Tapi bisa tetap seimbang Jadi kayak Keinjek gitu loh Mbak Dia Memang kan kalau Evening gunnya Dia kan memang berat Mbak Memang berat banget Dia Evening gunnya Tapi ya Alhamdulillah lah Jadi Memang untungnya Waktu itu kan Lombanya dia kan Bukan hanya dinilai Kamu catwalk Bukan Jadi waktu dari karantina Hari pertama Sampai dengan kedua Itu semuanya dinilai Seperti itu Dari karantina gitu Iya Jadi dia public speaking Dari Dari dia interview Awal interview itu Sudah dinilai Seperti itu kan Kakak pokoknya Kalau masuk ke dalam Ditanya Jangan Ditanya Namanya siapa Naura Jangan seperti itu Jadi harus panjang Iya Soalnya masih anak-anak Kan anak-anak itu kayak Ceplos-ceplos Cerewet gitu ya Iya Apalagi sanum Ya Alhamdulillah Prestasi luar biasa sih Mbak Kalau menurut saya Karena memang Yang ikut itu bukan Abal-abal ya Kalau lihat dari siaran langsungnya Pasti sudah tahu lah Yang ikut tuh Siapa aja Kayak gitu Dan kita gak kalah ya Kak Ya dengan mereka Alhamdulillah Bisa juga ada tiga Makanya saya sampai nangis Mbak terharu Jadi gak nyangka Gitu loh Ya Allah Punyanya orang-orang Anak-anaknya orang Bagus-bagus semua Gitu loh Aku itu awalnya Takut kalah Tapi Iya Minder gitu ya Iya Tapi apa tuh Yang bisa buat Naura yakin gitu Aku Pasti bisa kok Dari dukungan ibu Mungkin Pede Sama doa-doa Sama doa Mbak Ida ya Mbak Ida Kalau lihat Naura disini Sama di atas panggung Pasti beda Iya Tadi lihat Pas fashion tuh Gak gini banget Iya Pede banget Kalau di atas panggung Bener Dia tuh Kalau di atas panggung Turun panggung Aku tengantuk Bunda lima watt Tadi Ini kan make up Tadi pas make up itu Sampai ketiduran Yang tidur mbak Di make upnya Yang make upin siapa Biasanya kalau ada acara Mbak Diana Kalau disini mbak Diana Tapi kalau kita di Tingkat Jawa Timur Biasanya Kak Luki Dari Jember Iya Aku itu pilih-pilih Ini gak bagus Benda berat ini Aduh Gini maksudnya Dia itu komen Gak bagus-bagus Jangan make up kesini lagi Gitu Udah tau ya Make up yang bagus Yang enggak Gitu Tau Iya Soalnya itu kayak Mataku itu kayak Apa ya Gak bisa Terlalu berat gitu ya Bukan Kayak kecil Sipit Terus kalau pakai bulu mata itu Kayak Gak bisa Dia gak mau mbak Bulu mata dia gak mau Jadi akhirnya diakali ya Sama Kak Luki Bulu matanya tuh Kecil-kecil Tipis Tapi Dijajat tiga Ya kayak Dilapis tiga Tapi masih bisa mulai Kan kadang Muah itu kan Gak lihat dia Anak-anak Ketua apa Ya udah asal tempel aja Kan Bulu mata gitu ya Ini bulu mata apa sih Bud Kok begini Terus nih kalau dari Naura sendiri Di Sekian Padatnya gitu ya Kegiatannya udah Ikut beberapa kursus Gitu kan Naura terus masih Sibuk sama ngedesain juga ya Sering ngedesain baju Tetap sehari-harinya Naura sendiri Gak ngerasa Kurang gitu Kayak mainnya gitu Waktu mainnya Gak ngerasa kurang Enggak Jadi sering kayak Kalau mau Melimpahkan gitu Kayak semisalnya Naura capek Itu biasanya Ngapain Naura Kalau capek itu Kadang gak masuk les Gak masuk les Ngapain Tidur Jadi kayak Penghilang stresnya Naura Tidur aja gitu ya Iya Tapi kadang gak tidur Kalau disuruh tidur Itu gak tidur Main tap Mbak Main tapnya Sembunyi-sembunyi Jadi tetap aja Main tap gitu ya Kalau Semisal Capek juga ada Capeknya gitu ya Pasti capek ya Naura Capek gak Iya Tapi Naura Keren banget loh Aku aja pengen kayak Naura Nanti Kalau Desainnya ada Yang Kayak Bajunya cocok Buat aku Boleh lah ya Iya Boleh apa tuh Boleh Boleh Mau dikasih discord Boleh Dibeli Dia matrem Dia kalau Dapat Kayak kemarin Menang Kan dapet duit Jangan diambil Bunda loh ya Kasihkan ke Naura Kan Naura yang capek Itu Dia sisanya Terus Kalau Ini lagi Kalau dia show Kan pasti banyak Dia ngasih Buket Ada buket Uang juga Aslah ya Jangan di jama-jama Gitu Naura suka pegang uang Enggak sih Katanya tadi gak tau Iya Gak tau Tapi Mulai belajar Dulu waktu kecil itu Umur berapa Gak tau Suka nabung Suka nabung Iya terus kan dibongkar celengannya Dapet 300 Buat beli apa tuh Buat beli-beli Beli-belinya kemana Gara-gara mini show mbak Buka mbak Disini ya Sering ke mini show Iya Gara-gara mini show bu kak Dapet mbak Akhirnya dia belanja banyak Di mini show Ya ampun kak Boleh ya bun ya Boleh lah itu uangnya kakak Terserah mau bikin apa aja Tapi kalau yang Yang Kenan itu Cukanya nge-mel Iya Waktu mini show bu kak Cuma beli Apa Mainan 100 ribu Sisanya dibeliin jajan Jadi gak terlalu suka mainan gitu ya Tapi mainannya banyak Yang dirusain Disini Naura kan jadi Yang paling senior tua gitu ya Iya Jadi juga harus Ngejaga adik-adiknya Tapi saling tengkas Ya gak apa-apa Tapi kan Jadi nanti Naura kan udah Kemana-mana sama ibu Kan Kayak mbaknya gitu Bestinya gitu kan Besti Jadi nanti Naura juga harus sayang ya Sama adik-adiknya Siap Gak tau Berantem mbak Terus sampe pusing aku mbak Kalau berantem semuanya Nanti taruh di kamar mandi Semua bertiga Taruh di gudang Taruh di gudang bertiga gitu Ya gitu Tapi kadang kan Kalau anak-anak selalu dimarahi kan Juga gak ini mbak ya Jadi kadang Kita tuh main Kalau di rumah itu Main apa aja kak Kita di rumah Main Apa Main Pernah joget banget Emang ya Kayak Menurut aku sih Dari Naura gitu Ke adik-adiknya Ini kan masih SD ya Bunda SD Dari SD ke bawah gitu Masih Anggeplah di bawah umur Gitu ya Tapi aku ngelihat kayak Bunda disini Sukses gitu loh Kayak ngedidik Naura Sampai sekarang Terus adik-adiknya juga Ikut kursus Gak males-males gitu ya Sama Shanum juga Yang paling kecil Udah punya Youtube gitu Nah mungkin Untuk sebelum terakhir nih Dari Bunda sendiri gitu ya Untuk mungkin bisa nih Share sama temen-temen Ya gitu Tipsnya gitu Buat Kayak mungkin untuk ibu-ibu Sesama ibu-ibu Atau justru mungkin Sama anak-anak gitu Di Indonesia Khususnya di Madura Gitu ya Bunda Gimana nih Untuk Ya temen-temen Bisa Itu Kayak merealisasikan Hobinya Gitu Gimana Kalau untuk ibu-ibu Ya mungkin Beserta adik-adik Yang menonton Ya Sering-sering lah Kita ngobrol Bersama anak Biasanya saya malam hari Mbak Ngobrol Kakak pengennya apa Abang pengennya apa Terus Sanum pengennya apa Seperti itu Jadi Selama kita masih mampu Untuk Mendidik anak Dan mengarahkan Untuk yang ke positif Istilahnya ya Mbak ya Saya rasa Kita bisa ya Kayak anak-anak itu Kayak Naura tuh awalnya kan Senang menggambar Arahkan ke yang Ke positif Seperti halnya Kayak dia menggambar baju Akhirnya dia menjadi desainer Kalau anak kita tuh suka Olahraga Arahkan dia menjadi atlet Seperti itu Jadi karena memang Anak-anak itu Keinginan Dan Bakatnya itu berbeda-beda Ya Jadi tidak sama Dan satu Saya tiga anak aja Gak sama Naura tuh lebih cenderung Ke kesenian Abang itu Akademik Sama olahraganya Terus yang kecil itu Nyanyi dokter Banyak pokoknya Yang kecil itu Sukanya nyanyi Pengen jadi dokter Dia bilang gitu Jadi ayahnya Setiap hari disuntik Biar sembuh Biar sehat Seperti itu Anak punya mimpi Kita orang tua Kalau masih mampu Bantulah untuk Mewujudkan Karena kita Waktu kecilnya Juga punya mimpi Jangan pesimis Insya Allah Dengan usaha Dan doa Dari ibu Atau bapak Insya Allah Akan terkabulkan Seperti itu Pesan saya Seperti itu Simba Jadi Jangan menjadikan Anak-anak itu Aset Atau Mengikuti Egosan kita Ajaklah komunikasi Arahkan yang Lebih positif Kita tuh Saya dengan anak-anak Sebenernya kayak Besti Saling membantu Saling memback up Seperti itu Pesan saya Seperti itu aja Simba Kalau untuk Naura nih Bisa disapa lagi Sahabat KTV Di sana Diajak temen-temennya Biar bisa jadi keren Kayak Naura Halo Jadi Kejarlah cita-citamu Setinggi bintang Jangan takut menyerah Pede Bersosialisasi juga Jangan tanyakan Apa yang negaramu Bisa berikan Kepadamu Tapi tanyakan Apa yang kamu bisa berikan Untuk negaramu Wah Aku atasnya dari Bung Karno gitu ya Benar-benar Bisa jadi penutup Yang indah nih Untuk obrolan kita Pada kali ini Nah tentunya Sahabat KTV Gak terasa gitu ya Udah Kayak lama banget nih Aku ngobrol dari tadi Gitu ya Tentunya Sahabat KTV Juga Yang sudah menyimak Terima kasih banyak Tentunya Dan sekali lagi Terima kasih Buat Naura Dan Jai Bunda Sudah Belumkan waktu Untuk hadir Dan sharing Tentunya Sama Sahabat KTV Untuk kita Juga bisa Saling berprogres Sama-sama berprogres Gitu ya Nah untuk itu Sahabat KTV Mungkin Hanya itu Yang dapat Kita obrol ini Di podcast Pada kali ini Tentunya Tetap semangat Buat Sahabat KTV Yang masih berjuang Untuk cita-cita Kita masing-masing Ya gitu Seperti apa Tadi yang sudah Dikatakan sama Naura Gitu ya Jadi kita harus Tetap semangat Dan berkontribusi Tentunya Untuk negara Gitu Untuk itu Selamat sore Tentunya Sahabat KTV Sampai jumpa Di podcast Selanjutnya See you And goodbye Bye Sub indo by broth3rmax